selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ingin mempunyai bonsai kelapa berdaun kerdil bisa teman-teman lakukan proses sayat mawar jadi dengan cara ini teman-teman bisa mempunyai bonsai kelapa dengan ukuran daun kecil dalam waktu yang termasuk singkat di usia 3 bulan sudah menghasilkan kurang lebih 6 daun dan sudah bisa kita nikmati hasilnya bisa kita pajang untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini dengan ukuran daun yang kecil perawatan rutin harus kita lakukan jadi jangan sampai kita sudah melakukan proses sayat mawar kemudian tidak kita lakukan penyayatan secara rutin maka akan sia-sia teman-teman akan gagal program sayat mawar ini oke teman-teman kita lakukan proses penyayatan ya untuk ukuran daun kecil dan pelepah pendek seperti ini perawatan akan lebih ekstra ya teman-teman karena jika kita telat melakukan penyayatan maka daun bonsai kelapa ini akan tumbuh tinggi teman-teman kita sayat di bagian pelepah supaya pelepah ini cepat mekar teman-teman terima kasih telah menonton selamat menonton supaya hasil sayat mawar bisa maksimal usahakan teman-teman memproses awal itu saat tunas masih pendek ya kurang lebih 5 cm teman-teman jangan sampai terlalu tinggi jika terlalu tinggi kita lakukan proses sayat mawar hasilnya hasilnya akan tetap panjang ya tidak berdaun pendek seperti ini daun kecil jadi cara sayat mawar ini sudah sangat terbukti hasilnya teman-teman bonsai kelapa akan berdaun kecil dengan cepat ya intinya perawatan yang paling utama yang harus kita perhatikan semakin kecil daun lebih cepat kita lakukan proses sayat di daun berikutnya ya untuk ukuran daun yang kecil usahakan kita sayat sampai bawah kemudian kita tarik seperti ini teman-teman dan harus berhati-hati ya supaya ini tidak patah jadi program sayat mawar ini sangat terbukti teman-teman dan menghasilkan daun yang sangat kecil ya seperti ini jadi bisa teman-teman lakukan saat tunas masih pendek ya supaya hasilnya bisa maksimal oke teman-teman sekian untuk kesempatan kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lebih niat yakin dan ikhlas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati